Portugal untuk sementara unggul 1 hingga 0 atas Ghana dalam partai penyisihan grup H Piala Dunia 2022 di Stadion 974, Doha, Kamis 21 November 2022. Gol dilesakkan Cristiano Ronaldo dari titik penalti pada menit ke-65. Gol bermula dari pelanggaran yang dilakukan M. Salisu yang menjatuhkan Cristiano Ronaldo di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih dan menghadiahkan penalti untuk Portugal. Cristiano Ronaldo sendiri yang mengeksekusi penalti tersebut. Tendangan kerasnya ke tengah gawang tak mampu diantisipasi keeper Atizigi. Ronaldo pun menorehkan rekor karena selalu mencetak gol dalam lima penampilannya di Piala Dunia. Ronaldo yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Bola tendangan pemain yang kini berstatus free transfer itu tak bisa dihalau keeper Ghana. Gol ini pun menandai rekor baru yang dibikin Ronaldo. Sosok berjulukan CR7 tersebut menjadi satu-satunya pemain yang selalu mencetak gol dalam lima edisi Piala Dunia sejak debutnya pada 2006. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!